Untuk setiap kamu yang baru mau masuk kuliah, pasti punya kekhawatirannya masing-masing. Kadang bukan soal akademik sih, tapi lebih ke social life. Dimana sih caranya dapet temen? Atau kurang lebih nanti pergaulan di kampus seperti apa? Atau hal-hal general kayak aku kuliah bakal sibuk gak ya? Perkenalkan, nama saya moderator lumayan profesional. Bakal ngobrol sama temen-temen dari berbagai kampus untuk membahas tentang hal-hal yang mungkin jadi kekhawatiran para mahasiswa baru. Tujuannya biar kamu, para mahasiswa baru, bisa masuk dunia perkuliahan dengan mental yang tepat. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas mengenai Universitas Pelita Harapan atau biasa disingkat UPH. Kali ini moderator bakal interview sama 5 orang anak UPH dari jurusan dan angkatan yang berbeda-beda. Halo semuanya, kenalin nama aku Leonard Dalvin dari jurusan Akutansi 2018. Leo ini pernah jadi ketua studi banding ke Unpar. Terus sekarang dia lagi ngembangin online shop di bidang fashion di Addaily Webstore. Terus Leo ini dulunya suka lomba futsal sama poly. Halo, aku Jenny Sariwinata. Dipanggil Jenny. Aku mahasiswi tahun pertama Universitas Pelita Harapan jurusan hubungan internasional. Jadi tahun 2019. Jenny ini merupakan interviewer semudah di antara yang lainnya loh. Dia tahun 2019. Tapi dia pernah mengikuti R&D Team Foreign Policy Community of Indonesia Chapter UPH. Jenny juga aktif mengikuti model United Nations. Fun fact-nya, sebelum kuliah, dia aktif di Olimpiade Fisika Astronomi, gengs. Puncaknya di OSN tahun 2017 dan 2018. Eh, setelah itu ternyata lebih tertarik sama hubungan internasional. Halo semuanya, kenalin nama aku James. Aku dari jurusan hukum 2018. James ini sekarang lagi buka bisnis kopi di Balikpapan. Namanya Kopikan Balikpapan. Dia juga aktif dalam basket di Fakultas Hukum. Halo, aku Stephanie Koleh dari jurusan manajemen tahun 2017. Stephanie ini pernah jadi asisten dosen di Matematika Bisnis dan Bisnis Statistika. Terus, dia juga pernah dua kali jadi koordinator sponsor di dua acara kampus yang berbeda. Halo, nama aku Erika. Aku dari jurusan manajemen tahun 2018. Erika merupakan salah satu panitia ambasador of UPH di tahun ini. Erika juga merupakan salah satu UPH Scholarship Achiever. Kabarnya IPK Erika ini hampir menyentuh angka sempurna loh. Kalau di manajemen sih, awal-awal, semester-semester awal tuh nggak terlalu sibuk sih. Tugasnya juga ya ada, tapi ya nggak terlalu kayak setiap hari ada gitu. Tapi pas, karena aku udah masuk konservasi di semester lima, itu aku masuk finance kan ke jurusannya. Nah, mulai dari semester lima, seterusnya ke atas tuh bener-bener yang banyak banget gitu. Untuk konsentrasi aku sendiri sih. Jadi kayak sibuk lumayan, tapi pas awal-awal semester tuh nggak sih. Kalau dari aku sih, hukum awal-awalnya nggak sibuk sih, kayak biasa aja. Terus semakin awal-semakin awal baru sibuk. Akhir-akhirnya sih sibuknya. Jadi kalau banyak waktu luang lah, di awal-awal tuh pasti di semester satu, dua, tiga itu lebih banyak ke nongkrong sama teman-teman. Jadi tips dari aku, kalau misalnya kalian masuk hukum, ya awal-awal tuh kalian banyak ke nongkrong sama teman-teman lah. Selagi bisa, nanti akhir-akhirnya susah soalnya. Kalau aku, jurusan hubungan internasional, kalau sibuk atau enggaknya, dia bisa di-generalize satu langsung semua sih soalnya. Menurut aku, ada masa-masanya ketika kita ada tugas, kan biasanya paper ya, kayak SI banyak, kayak bikin artikel dan segala macam misalnya, itu tergantung kita. Kalau kita orangnya nyicil, itu bener-bener nggak masalah sama sekali. Tapi kalau kita orangnya last minute, itu bisa sibuk. Apalagi mungkin orang-orang yang suka kepanitiaan dan aktivitas di luar akademik ataupun di luar kelas, nah itu bisa harus pinter-pinter manage waktu lagi. Tapi kalau dibilang sibuk, banget, enggak sih, enggak. Dan semua itu masih normal aja gitu. Kalau menurut aku sih, untuk kelasnya sendiri, itu nggak sibuk sih. Mungkin yang bener yang bikin sibuk itu tugasnya. Terus kalau kita ikut kepanitiaan, organisasi, itu sih yang lebih bikin, mungkin bikin dunia kuliah kita tuh jadi lebih hektik gitu. Tapi balik-balik kita harus pinter manage waktu, harus pinter-pinter bagi waktu kita. Jadi kita bisa nyicil kerjain tugas, jangan mepet-mepet. Jadi kita juga imbang gitu, waktu untuk kuliah sama waktu untuk yang lainnya. Kalau dari akutansi sih, sibuk atau enggak, ya lumayan sih. Maksudnya nggak sibuk banget, nggak santai banget, jadi lumayan. Tapi balik lagi kepada diri kamu sih, kadang kan akutansi tuh banyak tugas, terus kayak ada aslap juga, jadi kayak lumayan padat, cuman ya bagaimana kau bawa diri sih. Cuman yang biasa paling sibuk itu menjelang dua minggu sebelum UTS sama sebelum UAS tuh kayak bisa kocar kacil belajar sampai tengah malam, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau tip buat kalian yang mungkin nanti masuk menjelang UTS atau UAS, ya belajarnya seriusnya di kelas. Jangan nanti seriusnya pas satu minggu sebelum UTS, susah. Gitu sih. Emang nggak se-perfect kita belajar di kelas sih. Maksudnya kayak, ya oke lah kita bisa belajar, cuman mungkin setelah kuliah online-nya selesai, kita harus review lagi, belajar kembali lagi. Soalnya nggak bisa ngandelin cuman waktu satu jam setengah atau dua jam di tatap online begini. Soalnya kan kayak nggak semua materi yang disampaikan dosen itu bisa masuk loh di dalam. Apalagi kita di rumah pasti banyak kayak gangguan keluarga, gangguan temen, gangguan HP. Kalau di kelas kan kadang dosennya ada yang kayak nunggur, eh jangan main HP, gitu-gitu. Itu sih, Marai. Memang kuliah online itu lebih banyak gangguan sih, bener. Terkadang internetnya lah, lagi serius-seriusnya, lagi penting-pentingnya, udah ada putus-putus. Terus apalagi kalau manajemen kan ada beberapa pelajaran yang hitungan. Itu memang jauh lebih susah kalau online, karena kita jadi bingung gitu kan. Tapi balik-balik sih, kita harus ada inisiatif. Habis kelas itu kita belajar ulang, kita harus review ulang. Mau ujian itu juga kita review semuanya sih. Jadi, tetap masih bisa lah. Kalau dari aku sih, pas awal kuliah online tuh kayak sibuk banget gitu. Kayak mungkin dosen juga masih kayak beratasi sama keadaan kayak gini. Jadi, kayak tiba-tiba ngasih tugas tuh kayak banyak, banyak banget, jauh lebih banyak dibanding tetap muka. Sedangkan kan materi yang disampaikan kan, masuknya tuh nggak semua kayak kita di kelas gitu. Ya, gimana pun juga enakan di kelas. Kayak karena langsung fokus. Terus, kendala lain juga karena di rumah, jadi home vibes. Jadi, bawaannya tuh kayak pengen males-males gitu. Ngantuk. Kalau di kelas kan kayak kita dipaksa lihat, meskipun mungkin kadang ngantuk juga. Tapi kalau di rumah kan, gimana, kayak lebih santai aja gitu bawaannya. Jadi, otaknya juga mungkin berfungsinya kayak agak sedikit lemot. Kalau dari aku rasain ya. Kayak dosen ngomong apa di online tuh kayak udah ngantuk banget. Jadi, nggak bisa terima semua gitu. Cuman ya, enak ya. Paling kalau online tuh kita bisa lihat lagi rekamannya. Kan kalau online tuh bisa direkam kan. Jadi, kita bisa nontonin ulang gitu. Cuman tips dari aku sih, mendingan sambil dosennya ngomong, sambil catet. Karena meskipun direkam ya, kita tuh pasti bakal males nonton lagi dari awal gitu. Dan kita nggak bakal hafal menit-menit mana yang penting gitu. Jadi, ya mendingan sambil nyatet. Kalau bisa gitu sambil nyatet. Biar lebih masuk. Kuliah online ini sebenarnya tantangannya lebih banyak ke selain internet ya. Selain masalah teknis, lebih ke diri kita sendiri lagi. Karena kalau online, sering banget ya kita ngerasa kayak ya udah santai aja. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena vibes-nya di rumah gitu, itu jadi kayak nggak terasa vibes kelas. Nah, itu malah jadi belajarnya lebih nyatai-nyatai. Maksudnya, bukan ya belajar kan nggak boleh ini banget, yang ngeras. Tapi kayak belajarnya jadi yang berbeda dari biasanya. Nah, itu sih sebenarnya harus dipatahkan dari sekarang. Karena kan kita online bakalan masih ada beberapa lama ya. Dan ini, apalagi kalau buat Maba, itu kan tahun pertamanya mungkin bakal menjadi foundation-nya. Jadi, fondasi. Dan ilmu-ilmunya tuh sangat penting gitu. Kadang untuk ke depan. Kalau misalnya kita dari sekarang udah ngerasa, udah lah nanti bisa itu baru dibaca. Kayak yang tadi Cislepani Gilang juga ya. Bener banget itu. Kayak nggak mungkin kita denger ulang. Jadi, lebih baik kita langsung menyadari diri kita kalau oke kita mau kelas. Jadi, act like it's a class gitu. Dan selain itu juga ada lagi yang mungkin sering banget menjadi pergumulan. adalah ketika mau ujian. Mungkin ada yang ujiannya langsung ujian online atau ada yang ujiannya berupa tugas. Tapi di sini mungkin sering banget orang ngerasa pas mau ujian kayak kan ujiannya online. Jadi, kayak langsung santai atau nggak usah persiapin apa-apa. Selain masalah integritas, itu juga masalah yang sebenarnya jangka panjang. Kalau kita cuma menganggap itu online doang, kan akhirnya purpose dari kita belajar itu nggak nyampe kan. Jadinya nggak ada yang kita dapetin. Nah, itu sangat bahaya di jangka panjangnya. Jangan sampai masa online ini malah bikin kita belajarnya jadi nggak memenuhi purpose kita sendiri gitu. Jadi, ya itu sih tipsnya. Harus tetap menganggap kelas itu kelas. Kalau dari aku sih, ya kayak tadi teman-teman bilang sih udah sesuai lah. Cuman kalau dari aku sendiri, kan kalau polio online sih aku merasa lebih, ya tadi teman-teman bilang males. Aku orangnya kayak udah males, habis itu kayak ke distract sama yang lain kan. Ke distract sama keluarga, sama game HP, sama main HP, sama sosmed, dan lain-lain kan. tapi kalau hukum kan lebih ke belajar ulang lagi. Jadi, misalnya pas kelas nih aku nggak serius. Misalnya aku sambil kelas, sambil main game. Nah, tapi ntar pas selesai kelas, aku ambil waktu untuk belajar ulang. Jadi, dari materinya, aku kan dikasih, biasa itu dikasih PPT, dikasih PDF. Nah, itu aku belajar ulang. Aku lebih ke yang kayak gitu. Jadi, aku ambil waktu sendiri. Soalnya kalau misalnya pas kelas gitu, sering terganggu sama kayak teman-teman yang berisik juga. Kalau nggak kayak teman-teman nanyanya tapi nggak jelas gitu. Kadang-kadang buat 5C kita belajar, makin menurun gitu loh. Padahal jawabannya itu simple aja, tapi dia itu masih burung ulang kali nanya. Nah, itu juga buat 5C kita kayak turun banget gitu loh. Jadi, dari males, jadi tambah males lagi. Nah, tapi kalau dari aku sih, kalau buat Maba kan, semester 1 itu masih basic-basicnya. Nah, itu kurang lebih sih di YouTube atau kita baca buku sendiri. Kalau hukum sih lebih ke kita belajar dari YouTube, belajar teori-teori, belajar kayak kunci-kunci pentingnya gitu sih. Sebenarnya udah oke. Semester 1, semester 2 itu lihat dari hukum online atau dari web-web atau baca buku aja udah, menurut aku udah cukup. Tapi kalau misalnya mungkin udah semester agak naik-naik ke atas kayak semester aku sekarang, ya itu mungkin harus diselingin baca buku sama materi dosen. Soalnya materi dosen, kalau yang semester 1 masih kebanyakan kopas dari buku sih. Aku setuju sih, kalau yang di semester awal itu memang materinya lebih mudah. Tapi mungkin bukan kejermilai sih, tapi emang tujuan kita kuliah kan emang untuk belajar. Jadi ya maksimalin aja ya pelajaran kita, bukan terfokusnya cuma buat nilai aja. Tapi emang untuk kita tuh belajar dan ilmunya bakal kepake di kedepannya. terus emang semester awal tuh pelajarannya ada berapa yang masih mirip sama SMA. Jadi emang lebih basic, lebih mudah. Jadi penting banget sih buat kita biar do our best di semester awal yang bisa ngebantu banget IPK kita di akhir. Kalau aku sih, sebenarnya semester awal tuh bener banget sih. Maksudnya kayak masih mulang pelajaran SMA. Apalagi akun tuh masih kayak pelajar SMA juga masih ada yang diulang gitu loh di kuliah. Kalau nilai, aku agak bilangnya kalau misalnya kalian memang potensinya di akun, kadang nilainya nggak sesempurna yang kalian inginkan tuh kayak jangan down, jangan kayak gitu. Karena kan masa depan tuh nggak ditentukan dari cuma nilai doang loh. Tapi ilmu yang kalian bawa itu ilmu yang bakal kalian terapkan waktu kalian kerja bukan nilai yang kalian bawa bisa diterapkan. Nah itu justru kayak pemikiran awal seorang Mabah itu harus dibedain gitu sih. jangan terlalu kejak nilai, ambis. Malah justru tuh kawan-kawan tuh jadi nggak suka loh karena kalian terlalu ambis, malah kayak ngejak-ngejak jilat-jilat dosen tuh kalau orang UPH bilang tuh jilat-jilat dosen kayak gitu deh. sama sih dari temen-temen yang tadi udah bilang juga. Emang semester awal tuh lebih basic ya. Jadi kayak lebih gampang dan nilainya juga bisa bakal lebih bagus gitu dibandingkan udah semester tua apalagi kan. Cuman ya dari aku juga jangan kita kejar nilai doang gitu. Kalau kejar nilai doang kita bakal kayak fokus sama ya ambis bener kata lewat tadi. kalau kebanyakan orang ambis tuh temen-temen juga ngeliatnya kayak agak gimana gitu. Jadi menurut aku sih ya do our best aja karena emang di awal dan menurut aku juga jangan cuman di awal-awal doang gitu do our best mentang-mentang di awal lebih jampang. Tapi justru semakin semester tua tuh semakin harus lebih effort lagi gitu. Lebih kasih yang lebih terbaik lagi supaya nilai juga nggak anjlok banget. Tapi ya minimal ya bisa tetap sesuai harapan lah gitu. Dan juga menurut aku jangan terlalu maksa diri sendiri kayak harus ekspektasinya kayak tinggi banget gitu. Yang penting kalau menurut aku kalau kita udah lakuin yang terbaik yang kita bisa yaudah gitu puas dengan itu. Jangan kayak banyak juga nemu temen-temen yang kayak marah-marah mulu padahal menurut orang lain mungkin nilai udah oke gitu. Tapi dia kayak marah-marah lah nyalain dosen lah dosennya begini begitu lah itu menurut aku nggak perlu sih kayak gitu. Ya lihat diri sendiri kalau udah lakukan yang terbaik ya udah. Menurut aku benar banget kayak yang menjadi basicnya lagi dan kunci kesuksesan pendidikan paling pertama ya memang mindset kita lagi yang benar gitu. Kayak mindset kita bukannya nilai. Nilai itu memang sesuatu yang harus kita lakukan dengan maksimal tapi bukan menjadi patokan kita kayak tujuan kita gitu. Karena in the end kalau misalnya kita buat tujuan kita adalah nilai maka banyak efek-efek yang akan muncul. Yang pertama kita mungkin marah saya bilang marah kalau nilai jelek kecewa atau capek. Yang kedua kurang bisa puas gitu. Yang ketiga belajarnya jadi mungkin beda. Kita kita belajarnya misalnya belajar untuk nilai maksudnya kayak beda loh ambis nilai dan ambis ilmu itu sangat berbeda. Kalau ambis nilai itu cara kita belajar cuma bakal lebih cenderung ketahan short term doang. Kayak kita belajarnya untuk ujiannya itu bisa isi atau segala macem. Tapi kalau kita emang ambis nilai ilmu emang mau belajar emang mau tahu dan memang belajar sesuai dengan purpose pendidikan itu sendiri maka nilai itu nggak akan jadi masalah sih. Nggak akan pernah jadi masalah dan yang kedua juga saat ujian kita juga lebih pure gitu loh bukan bawa stress bawa anxiety bawa tekanan dan segala macem. Jadi efeknya itu banyak di kehidupan kita sendiri secara mental fisik dan mindset dan itu penting banget gitu. Terus juga mungkin untuk Mabah yang masih baru-baru tahun pertama lakuin lakuin yang terbaik tapi dengan mindset yang benar itu udah paling ini sih udah paling enjoy soalnya kuncinya juga di enjoy ketika enjoy maka segala sesuatu diterima dengan hati yang tenang seperti itu. Kalau menurut aku sih semester satu itu menurut aku semester paling susah ya soalnya walaupun pelajaran-pelajarannya basic tapi vibes-nya itu masih kayak vibes liburan soalnya dari dari kita SMA selesai UN sampai ke masuk kuliah itu kan cukup lama kayak sekitar 3 bulan apa 2 bulan nah itu vibes-nya kayak masih vibes males kan habis itu yang kedua belum lagi kita mungkin ada orang-orang yang sulit untuk beradaptasi nah itu bakalan ngefek ke nilai habis itu yang ketiga kayak tadi aku bilang pas kita wala masuk itu kita lebih sering senangnya nongkrong 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 nah jadi yang dari nongkrong-nongkrong itu kita keseringan malah kita ngelupain nilai gitu loh padahal sebenarnya ya ya kayak tadi dibilang ya semester satu itu nilai paling penting jadi yang aku ya kalian tuh harus apa ya menempatkan diri anda itu kayak oh iya ini udah kuliah aku harus apa ya aku harus belajar yang betul dapat nilai yang betul terus tadi ya yang kayak Jenny bilang bener ambis nilai sama ambis ilmu itu beda kalau misalnya ambis nilai itu pasti pas kalian kuliah ntar pasti kayak banyak keadaan untuk nyontek soalnya kalian ambis nilai yaudah aku nyontek aja kan ujung-ujungnya sama yang keluarnya nilai bahkan kita yang belajar sama mereka yang nyontek lebih bagusan mereka yang nyontek gitu tapi bedanya adalah kalau mereka cuma nyontek mereka gak tau ilmu-ilmu apa yang dipelajarin gitu loh maksudnya kalau pas kita belajar kan itu kayak proses ada proses dan kita itu apa ya nangkep apa yang kita belajarin dan kita mungkin lebih ingat daripada yang mereka-mereka yang nyontek jadi menurut aku sih ya kita itu harus ambis ambis ilmu jadi pas kita ngerjain soal kita dapat nilai yang berhubungan sih kayak gitu jadi yang kalau misalnya kalian masuk hukum sih sama satu ya nongkrong boleh tapi diseimbangin sama belajar sama cari sirkel teman-teman yang emang dukung kalian untuk kayak belajar bareng soalnya belajar bareng di hukum tuh sangat berguna apalagi perbedaan pendapat itu sangat membantu kalian kenalan sama teman yang banyak biar banyakin koneksinya juga bantu bantu buat kita jadi nyaman juga pas kuliahnya kalau punya teman-teman yang sirkelnya terenak habis itu pastinya do our best di pelajaran kayak tadi itu bukan masalah ngejar nilai tapi kita juga harus ngejar ilmunya karena kalau kita udah dapet ilmunya nanti kita nilainya bagus itu dia bakal motivasiin kita biar ngelakuin hal yang baik juga di semester-semester seterusnya jadi kayak semester pertama aduh nilainya bagus nih semester dua kan pasti kayak semangat terus mau mempertahankan nilai kita jadi ya biar bisa kumlot biar bisa bagai orang tua juga kalau aku kembali lagi menjadi malabah sebenarnya aku tetap akan melakukan hal yang sama seperti yang aku lakuin tapi dengan lessons yang aku dapet aja deh ya lebih ke yang mungkin bisa jadi tips itu adalah pertama jangan takut untuk mencoba hal baru yang kedua nggak usah khawatir karena kebanyakan malabah itu kalau misalnya baru mau masuk kuliah biasa kalau chat-chat ke seniornya tuh kayak eh nanti kuliah itu gimana sih sibuk nggak susah nggak dan temannya gimana ya dapet temen nggak ya dan segala macem tipsnya adalah sebenarnya nggak usah khawatir enjoy aja jalanin aja karena everything will be right in place gitu kan jadi nanti seiring waktu tetap jadi diri sendiri dan tetap punya prinsip dan tetap do our best seperti yang tadi udah dibilang juga itu sangat penting lalu mungkin untuk anak-anak yang punya bibit-bibit aktif suka ikut kegiatan dan segala macemnya tipsnya adalah jangan bukan jangan sih lebih baik untuk kita bijak dari awal untuk untuk jangan say yes to everything dulu karena mungkin kecenderungan orang-orang yang aktif itu suka untuk say yes to semua kegiatan sampai ntar kewalahan sendiri mungkin ya dan ini aku bilang gini karena mungkin aku punya pengalaman itu sendiri sih jadi apa yang udah ada di keranjang kita itu diatur aja sedemikian rupa jadi kita dalam prosesnya juga tetap enjoy dan gak kewalahan sendiri jadi ya overall tetap enjoy aja gitu gak usah khawatir ini dan itu gitu kalau dari aku sih kalau misalnya balik mungkin lebih banyak cari temen lagi lebih banyak kenalan sama temen lagi entah mau dari jurusan apapun aku pengen lebih kenalan lagi terus kayak ikut panit-panit dan organisasi menurut aku itu berguna buat kita cari koneksi dari jurusan lain ya itu sangat berguna terus dari aku mungkin kurangin nongkrong kurangin nongkrong dan lebih banyak belajar kayak mindsetnya kita diubah soalnya kayak sekarang nih pada saat kayak aku semester sekarang baru aku sadar kayak oh iya ini nilai aku sudah turun banyak kayak yaudahlah aku harus kayak minimal di nilai-nilai yang tiga soalnya kan kayak kita tahu sendiri semakin kesini kan saingan semakin banyak apalagi kayak katanya rumornya 2000an tahun 2020an ini kayak Indonesia banyak banget umur-umur mudanya umur 20an tahunan gitu kan jadi buat apa ya seleksi kerja mungkin lebih susah jadi kalau misalnya kan nilai itu jadi salah satu patokan buat perusahaan atau manapun buat kita kerja gitu loh jadi menurut aku sih pas awal-awal ya cari temen sebaik mungkin sama jangan lupa belajar aja sih kalau aku sih sama sih kayak kalau misalnya aku jadi mabah lagi aku bakal cari temen yang sebanyak-banyak yang bisa dari sisi yang bisa bantu aku juga saat sudah selesai tamat kuliah bantu di kelas dan UPH tuh kayak akan organisasi bener yang kata Jenny bilang kalian harus bisa manage kalian punya kemampuan itu kalau misalnya kalian bisa ambil semua dan kalian bisa ngatur kalian punya nilai kalian punya atur profesional kalian di organisasi it's okay kalian ambil semua cuman kalau emang kalian gak bisa tapi kalian memaksakan itu rugi banget buat kalian karena kesannya kalian tuh kelihatannya gak profesional jadi kunci yang pertama tuh kalian harus tekanin kalau kalian tuh waktu tamat itu pasti harus butuh yang namanya koneksi dan itu paling penting sih menurut aku sama yang kedua tuh kalau menurut aku sendiri koneksi dulu baru nilai tapi gak tau kalau yang lain cuman kalau dari aku tuh koneksi dulu baru nilai itu sih kalau aku sih kalau bisa balik lagi gitu ya aku pengen ikut UKM sih pengen lebih kayak explore hobi lagi kalau dulu tuh kayak takut takut takut-takut gitu ikut UKM karena gak ada temen mungkin males mulai beradaptasi lagi padahal ya pengen banget gitu cobain sesuatu hal yang baru terus jadi roba jangan takut-takut tipsnya buat ikut UKM UKM dan juga sebenarnya aku kayak pengen lebih menikmati fasilitas di UPH gitu aku salah satunya pengen berenang aku tuh udah di tahun terakhir kan bentar lagi skripsi terus apalagi sekarang udah gak bisa ke kampus gitu kayak merasa menyesal gitu mungkin ada beberapa fasilitas-fasilitas di UPH yang gak sempat terasain gitu jadi mungkin pas tips aku buat Mabah juga ya cobain aja semuanya gitu manfaatkan fasilitas yang ada jadi pas udah semester tua gak nyesel gitu jadi pas masih baru-baru tuh kan kesempatan kalian buat coba-coba tuh banyak kan coba aja jangan takut gitu jangan takut aduh gak ada temen gitu padahal nanti disana juga ada temen gitu jadi jangan takut buat coba sesuatu yang baru nah semoga pertanyaan-pertanyaan kalian para Mabah terjawab ya dan semoga video ini bisa bermanfaat khususnya buat kamu Mabah UPH tutor aja juga buat tips Mabah untuk 7 unit lainnya karena kami tahu setiap unit memiliki keunikannya tersendiri jadi tipsnya juga unik-unik so see you guys on our next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati